Diguyur hujan yang tinggi turun sejak sore minggu kemarin hingga senin kemarin membuat tiga desa di tiga kecamatan Kabupaten Tapin terendam banjir tiga desa tersebut yaitu Desa Serawi, Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan serta Desa Parigi Simbar Kecamatan Bakarangan Dalam penelitian BPBD, untuk lokasi yang terparah saat ini yaitu Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Hal ini dikarenakannya Sungai Tambarangan meluap dan sementara ini untuk Sungai Tapin sendiri masih dalam pemantauan waspada Banjir merendam di Kelurahan Tambarangan mencakupi sedikitnya 200 rumah dan untuk beberapa sekolah yang terendam banjir pun meliburkan murid-muridnya yang terdampak banjir Akibat meluapnya Sungai Tambarangan dan merendam sebagian besar rumah warga yang ada banjir ini pun sebagian besar warga Kelurahan Tambarangan diketahuinya oleh warga banjir ini pun tiba sejak pukul 1 malam Jangan lupa bila banjir Cuma tadi malam jam 2-1 Jam 2 mulai Jam 2 naiklah Jam 1 mulai udah Pembangun sih, hibak udah pelaturan banyak kan Yang puluhnya jam 3 Jam 3 Bahkan di Kelurahan Tambarangan ini hampir 20-30 persen terendam banjir. Seperti Pasar Tambarangan, Musola di Jalan Haluntang, serta masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani pun ikut terendam banjir. Ratusan warga yang terendam banjir di Kelurahan Tambarangan pun langsung dievakuasi ke tempat yang aman. BP, BD, dan Tagana Kabupaten Tapin pun langsung mendirikan tenda dan dapur umum untuk para pengungsi banjir. Dihimbaunya untuk warga yang terkena musibah banjir agar mengungsi ke tempat yang aman yang sudah disediakan untuk menghindarinya korban jiwa. Andre Tapin TV melaporkan.